Intro Ramadhan, pandemi di tahun kedua ini memang cukup sulit Namun, masyarakat sudah mulai terbiasa Syukurnya, sudah mulai ada vaksin Ya, meski belum beratas secara maksimal Tapi, pada tahun ini lumayan spesial Karena, tidak seketat Ramadhan tahun kemarin Dari segala aktivitas yang sebelumnya sangat dibatasi Sedikit demi sedikit dilonggarkan Banyak dari unsur masyarakat merasakan dampak negatif dan positifnya Meski tidak menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat Ya, apa boleh buat pandemi inti masa sekarang Memaksa kita untuk belajar banyak Dari belajar, segala hal yang sebelumnya mungkin belum pernah dipelajari dari sangka-sangka Contoh kecilnya, mulai dari kebiasaan sehari-hari Memakai masker, berjaga jarak ketika ditempat umum Bahkan, kegiatan belajar pun Terlaksanakan jarak jauh Wow, luar biasa Tapi, jangan salah Dari sekian banyak hal Di masa pandemi ini Banyak dampak positif yang didapat Meski dampak negatif, tapi banyak Ya, bersyukur tetap diberi kesehatan sampai detik ini Bisa menikmati indahnya Ramadan Di tahun kedua pandemi ini Ngomong-ngomong, dari tadi saya memperlihatkan kegiatan masyarakat yang cukup ramai Ya, itu pusat perbelanjaan Di dekat rumah saya Tepatnya di daerah Waru Jayeng Takupatan Lanjuk, Jawa Timur Saya kaget dan bersyukur Ketika melihat pemandangan yang luar biasa ini Semua berjalan mirip seperti sedia kala Sebelum pandemi Memang, ya tidak sepenuhnya Tapi lumayanlah Bisa mengembalikan penyakit nadi perekonomian Yang sebelumnya sempat istirahat beberapa saat Setelah ini Saya akan ada wawancara Dengan beberapa kalangan mahasiswa Saya wawancara via Google Meet Saya tanya Bagaimana pengalaman di Ramadan pandemi yang kedua ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nama saya Muhammad Rahman Kusuf Sebuah panggilan Rahman Asli dari daerah mana? Kota Tembilahan Provinsi Riau Kota Nanju Asli Kening Saya asal dari Kediri Tepatnya di Kecamatan Riau Asli dari Kota Batam Provinsi Riau Sekarang kuliah di mana? Sekarang kuliah di IIN Kediri Saya kuliah di IIN Kediri Untuk kuliah sekarang di Jogja Universitas Islam Indonesia Jurusan You Jurusan Atopradi Jurusan Disklusan Komunikasi dan penyiaran Islam Ada komunikasi dan penyiharaan Islam Saya ngambil bimbingan konser Islam Apa bedanya Ramadhan tahun ini dibanding Ramadhan tahun kemarin? Sebenarnya kalau Ramadhan sekarang sama tahun kemarin sama aja ya Tapi kalau sekarang Kita sih belum takut Daripada Ramadhan tahun lalu Mungkin pandemi yang sama-sama pandemi sendiri Tapi kalau di tahun kemarin Saya mudik Dan ngerasain awal Ramadhan Sampai kunjung Ramadhan itu bareng-bareng sama aku juga Dan sekarang saya Gak bareng keluarga Saya hidup sendirian Tinggal di pondok Dan ya harus sayang itu berbeda lah ya sensasinya Kayak gak ada semangat-semangatnya gitu Sama-sama pandemi kan Jadi ya bedanya tahun ini mungkin Dari keadaan moneter saya yang lebih terburuk Daripada tahun lalu Tapi kalau keadaan sosial dan budaya Dan seluruh aktivitas masyarakat Sekarang lebih bisa dijalankan dengan lebih normal Daripada tahun kemarin Yang dimana Corona itu baru muncul-munculnya kan Jadi tahun ini mungkin ada sedikit keuanggaran dari pemerintah Setelah adanya vaksinasi dan sebagainya Jadi gitu Ya beda sih Ramadhan tahun ini Tanpa puan Kalau Ramadhan yang tahun kemarin Kumpul sama keluarga Kalau untuk Bandingan tahun kemarin ya Kalau saya Ini lebih Bebas Lebih Lebih longgar lah Dibanding Peraturan Selamat dan kemarin Oke Untuk Selamat dan tahun ini dan tahun kemarin itu Sangat berbeda ya Kalau di tahun ini Saya puluh di rumah Satu bulan Kurang lebih Satu bulan di rumah ya Kalau tahun ini Memang saya puluh di Yogyakarta Bahkan Gak tahu ini bisa pulang atau enggak Akan tetapi Untuk Ramadhan tahun ini Juga Rindu kuliah offline gak? Wah Saya cukup rindu sih mas Karena Apa ya Kesibukan karena Online itu Malah menurut saya Lebih banyak Karena ya Ada Percampuran Kegiatan-kegiatan Lain Kalau misalkan offline Kan kita bisa Pokok di jam itu kan Jadi ya Agak terganggu juga Kuliah online Ini sih Masih ada ya Bungan ketemu teman-teman Gitu Banyak Pasti kangen Rindu banget Gak patah mas Tentu Iya sih Pasti Suasana Suasana Kampus Suasana Di lab Suasana Di kantin Dan Suasana Jalan Di Jogja Ada Seseorang Yang dirindu Waduh Ayu Oh Belum ada sih Selirahannya lah mas Wah gak ada mas Kalau di KPI sendiri ya Mungkin Suasananya aja Siapa ya Siapa Pasti partner Partner Belajar partner Project Apa Harapan kedepannya Pas pandemi kayak gini Ramadhan bisa jadi Momen kontemplasi Bagi setiap orang ya Harapannya semoga Pandemi cepat selesai Kuliah Bisa segera Tatap Apalagi kita Segera-segera tenang Waktunya TKM Harapannya Semoga Semoga Segera Segera di bali normal Harapan kedepan Amal ibadah Diterima semua ya kan Terus dapat THR Walaupun gak Ya Tuhan apa Terbesar sih Tetap diberi Kehatan Dan Ramadhan Terus dilancarkan Rizkinya Cepat lulus Oke Harapannya Yang pertama Semoga Pandemi Segera berakhir Kemudian Untuk Ramadhan Selanjutnya Harapannya Seperti Ramadhan Ramadhan Tahun lalu Sebelum pandemi Jadi Bisa 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 Kumpul Bareng Keluarga Bisa Silaturah Kesana Kesini Seperti itu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax